Intro Informasi pertama pemirsa hujan lebat yang melanda wilayah Kabupaten Gayulues membuat beberapa jalur penghubung antar Kabupaten terancam putus akibat hantaman longsor. Jika terus berlanjut, Kabupaten Gayulues yang diskelilingi penggunungan dan perbukitan akan terisolir. Beginilah longsor yang terjadi di Jalan Nasional yang menghubungkan Kabupaten Gayulues, Aceh Tenggara. Tepatnya di daerah Tetumpun, Desa Pungke Jaya, Kecematan Putri Betung yang sempat memutuskan arus transportasi selama 24 jam, 4 hari menjelang perayaan Hari Raya Infitri. Petugas telah menempatkan beberapa alat berat di lokasi longsor guna membersihkan material longsoran yang berasal dari perbukitan sekitar. Selain itu, jalur penghubung Kabupaten Gayulues, Aceh Timur, juga longsor dan sempat memutus arus transportasi selama 2x24 jam. Bahkan hingga Senin kemarin, material longsor setinggi 1-2 meter masih menimbun badan jalan. Hujan yang terus melanda di wilayah Gayulues membuat material yang bersumber dari perbukitan di lokasi itu terus turun guna melancarkan arus kendaraan petugas membuat jalur kendaraan di atas tumpukan material longsor agar kendaraan bisa melintas. Longsor juga terjadi di desa Uyem Beriring, Kecematan Tripe Jaya, yang juga sempat memutus akses transportasi, namun jalur tersebut sudah bisa dilunuhi kendaraan. Iji melaporkan pada hari ini telah terjadi bencana tanda longsor di desa Uyem Beriring, Kecematan Tripe Jaya, Kabupaten Gayulues, wilayah hukum Posek Terangon, Pores Gayulues, yang mana akibat longsor tersebut, akses jalan dari Belang Keceren menuju ke Kecematan Tripe Jaya tidak dapat dilalui, dikarenakan material yang turun begitu besar. Di belakangan ini di Kecematan Gayulues terus terjadi hujan setiap harinya. Dari dampak hujan ini telah menyebabkan longsor di beberapa titik Kecematan Gayulues. Salah satunya adalah di Kecematan Putri Betong, di mana jalur ini adalah jalur pengunggung antara Kebupaten Gayulues dengan Aceh Tenggara, Sumatera Utara. Kemudian jalur Gayulues-Aceh Timur ini terjadi longsor dengan kecematan pinning. Ini juga sempat menuntung akses jalan selama 2x24 jam sehingga menyebabkan tergantungnya aktivitas masyarakat Kebupaten Gayulues, baiknya dari Pining ke Gayulues ataupun dari belakang dari sendiri yang akan berangkat ke Kecematan Pining. Kemudian satu titik lagi longsor terjadi di Kecematan Tripe Jaya, tepatnya di kampung Uyem Beriring. Ini juga terjadi tadi malam, tetapi alhamdulillah hari ini akses jalan tersebut sudah kita tangani oleh dinas Pupir dan berkerjasama dengan BVBD Kabupaten Gayulues. Dari Kabupaten Gayulues, Dosaino Ainus melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!